Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan Dr. Tanov Romalu Seregar SPS beliau adalah Dr. Specialist Saraf dari RSP Adeka Totsuboto untuk hari ini masih membahas mengenai Pels Palsy dan Dr. Tanov di segmen terakhir aku mau nanya seputar makanya ini tadi berkali-kali dokter selalu tekankan ya edukasikan kepada kita semua bahwa pentingnya langsung buru-buru dibawa ke dokter gitu ya karena kan komplikasinya ini nih gitu kan nah komplikasi baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang yang bisa langsung dirasakan ataupun mungkin nanti pelahan-lahan dirasakan juga dan lama-lama jadi makin berat itu kira-kira seperti apa sehingga kita perlu lebih aware disini silakan baik seperti tadi awal sudah saya singgung komplikasi yang paling cepat itu kita rasakan adalah gangguan bengunya yaitu kita kalau bisa makan ataupun kita minum kadang juga gangguan dalam hal aktivitas sehari-hari berkumur itu kadang nyembur itu sering sekali dikeluarkan oleh pasien terus yang menengah lagi ataupun sampai ke jangka panjang kalau tidak mendapat terapi yang istilahnya adekuat ataupun secepat mungkin yaitu spasme dari otot hemifacial spasme dari wajah yang terkena itu sangat-sangat mengganggu sekali kita ibarat itu seperti kram seperti kaku pada wajah sebelah yang terkena tadi akan tentu mengganggu aktivitas fisik berat sebelah gitu berat sebelah ya mungkin saya belum pernah mengalami baru dengar-dengar dari pasiennya dokter aja yang kita pelajari juga tapi itu namanya spasme spasme itu seperti kram itu keras entah bahasanya gimana itu separuh aja itu pasti kan sangat mengganggu yang namanya kram gimana sih kaki kram aja kita susah aktivitas apalagi ini wajah berhubungan kita bicara berhubungan kita makan berhubungan kita apa ya aktivitas wajah atau komunikasi terus nanti takutnya nanti bisa terjadi yang itu keluar air mata sendiri ketika kita tinggul masalah nanti kalau misalnya matanya tidak tertutup sempurna nanti iritasi mata entah kornea jadi luka takutnya nanti malah jadi kebutaan aduh infeksi-infeksi infeksi-infeksi semuanya berarti kalau begitu dok maaf dok ya berarti kalau lagi tidur tuh apa mungkin mesti di apa ya kasih apa ya selotip ya atau apa sih gitu supaya bisa menutup kan daripada resiko kena debu atau apa lagi tidur mas melek terus gitu itu bisa itu bisa dilakukan juga pada waktu aktivitas saya selalu menyarankan pakai kacamata penutup kacamata penutup itu untuk menghindari debu yang masuk kita kadang kan kita mengerdip apa ya kita bicarakan pasti ada nutup mata ini kalau kita jalan atau aktivitas kita naik motor kita pergi kerja kena angin lagi dong kena angin lagi takutnya mata yang tidak tertutup sempurna itu nanti iritasi kalau makan berarti untuk sementara ya dok ya mungkin ada apa ya mungkin makan bubur dulu biar gampang ditelan takutnya kan tersedak atau bagaimana itu dokter untuk tips-tips untuk nutrisi juga ya nutrisi harus terus dijaga apapun makanannya boleh maupun yang padat maupun yang lunak ngunya kayaknya agak sulit jadi agak sulit memang kita harus mengandalkan pada sisi yang tidak terkena misalnya yang kena kanan pegel juga sih ya pegel jadi kita harus mengandalkan sisi kanan oleh karena itu semakin cepat dibawa berobat ke dokter akan semakin baik penyembuhannya berarti yang tadi dokter maksud disini edukasi edukasi bagaimana edukasi supaya mungkin ya tidak terjadi makin parah lagi makin parah lagi atau bagaimana dokter karena kan tadi kan di awal kita kan sempat bahas nih karena kena AC terlalu lama atau kena kipas angin atau mungkin trigger-triggernya apa nih yang bisa kita hindari sehingga paling enggak ya kita mengurangi angka kekambuhan ataupun ya terhindar sama sekali dari penyakit seperti itu pertanyaan yang bagus jadi kalau sistem kembali lagi sistem daya tahan tubuh kita bagus kita maupun sistem nutrisi kita bagus daya tahan tubuh bagus kita mau kena AC kena kipas angin itu sebenarnya tidak masalah walaupun tiap hari maupun tiap hari kita kerjakan cuacanya juga cuacanya juga enggak bagus AC dingin lagi studio ini juga dingin nah kalau sistem daya tahan tubuh kita bagus ya enggak akan terkena jadi memang kuncinya adalah di daya tahan tubuhnya ini yang harus dijaga tadi kan vaksin kan belum ada ya walaupun tadi penyebab bisa karena virus juga segala macam terus juga untuk tadi istirahat dulu udah sementara terus juga manajemen artinya edukasi untuk si pasien tadi mungkin kalau lagi tidur atau mungkin kalau lagi apa hal-hal tertentu gitu ya mungkin ada aktivitas seperti olahraga yang diajurkan yang bisa mendukung kesembuhan selain senam wajah tadi kira-kira ada enggak dok yang juga bagus juga nih untuk mempercepat proses penyembuhan untuk mempercepat proses penyembuhan tadi yaitu adalah senam wajah itu kita lakukan sesering mungkin jangan hanya mengandalkan pada yang di rehab medik atau fisioterapi ketika kita berkunjung ke rumah sakit tapi dilanjutkan sesering mungkin di rumah dan tentu saja sesering mungkin itu diimbangilah dengan olahraga seperti jogging olahraga seperti berenang ataupun yang lainnya asal yang adekuat kalau yang ini dok aku juga sering dengar aku puntur ya dok ya aku jadi keinget tuh aku puntur itu sendiri juga artinya pada saat dia lagi mengalami gejala itu ini di combine begitu atau sebenarnya untuk mengurangi angka kekambuhan juga bisa juga buat yang ada riwayat seperti itu kira-kira bagaimana aku puntur itu sangat bagus untuk proses penyembuhan untuk membantu proses kesembuhan itu kita kadang sering kalau tadi adalah terapi kombinasi kita pengobatannya di samping dengan medika mentosa kita juga fisioterapi atau rehabilitasi medik kita juga bisa kombinasi dengan aku puntur tentu ada gak boleh sembarangan ada titik-titik khusus yang kita sekarang juga sudah ada ahli dokter-dokter ahli aku puntur kita akan bekerja sama oke biasanya juga bisa juga dirujuk gitu ya dok kita bisa konsulkan atau kita rujuk bisa konsulkan gitu ya dok ya jadi intinya ini bisa dikombin juga untuk mengurangi gejala-gejala yang ada ini tadi ada rehab medik juga terus kalau misalnya ada yang tadi telinga berdenging ada juga yang tadi yang sempat ke THT walaupun gak kenapa-kenapa untuk mengurangi gejalanya mungkin apa memang atasi bel spalsinya kalau memang itu kalau memang itu dengan dari bel spalsi itu kita atasi bel spalsinya itu nanti kalau diatasi dengan teratasi baik dengan teratasi yang baik itu akan berkurang ataupun akan hilang dok tapi maaf kalau misalnya sudah terjadi komplikasi ya dok ya baik itu komplikasi yang ringan sedang atau berat ini biasanya kan pengobatannya juga bisa ada juga kan pasien yang sampai berbulan-bulan ini biasanya untuk semuanya itu jadi terapinya secara kompresif dilakukan dikombinasikan atau mungkin ada tambahan-tambahan lainnya gak sih soalnya tadi kan ada kasusnya yang jauh sekali nih walaupun kita gak bahas itu lebih dalam karena durasi juga begitu ya dok ya tapi kurang lebih bagaimana itu dokter kalau memang kasusnya sudah cukup pasif gitu nah kalau kasusnya sudah tadi tergantung grade-nya ya grade apakah yang moderate atau yang severe memang proses kesembuhannya itu akan cukup lama apalagi sudah timbul komplikasi komplikasi jangka panjang seperti bahasanya hemifacial spasme atau crocodile tears crocodile tuh jadi kalau kita ketawa nanti keluar air mata dari dari yang sisi dari kelenjar air mata sisi yang terkena gak nyaman banget ya itu gak nyaman banget dan itu pun ya agak cukup lama jadinya itu akibat keterlambatan biasanya keterlambatan berobat itu yang harus kita hindari keterlambatan ini begitu ya dokter karena waktunya juga terbatas begitu ya jadi kesimpulan atau closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini apalagi tadi ada kata kuncinya jangan sampai terlambat jangan sampai terlambat jangan sampai terlambat untuk kita terhindar dari namanya komplikasi itu ya dok ya tapi kesimpulannya singkat saja mengenai bels palsi ini selamatkan dokter kita dapat mencegah dengan penyakit bels palsi ini asalkan kita pertahankan sistem imun kita sistem kekebalan tubuh kita dan kita harus ingat bedakan apakah ini bels palsi dengan stroke tadi sudah awal saya jelaskan bels palsi dengan stroke itu berbeda jauh kenapa harus kita tahu itu untuk mencegah supaya mencegah keterlambatan pengobatan karena semakin cepat berobat akan semakin bagus pula atau baik pula untuk penyembuhannya baiklah dokter Tanof terima kasih telah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses dan berkah selalu untuk dokter Tanof terima kasih sukses juga untuk RSP Degatus Proto baiklah pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat akhir kata saya Rini Ayu Ningitias beserta Sukrim Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati